Baik, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghubungkan kabel LAN ke PC atau ke laptop tanpa atau dengan menggunakan perantara kabel USB ya. Jadi hari ini kita akan mencoba bagaimana menghubungkan kabel LAN ini ke celokan USB di PC atau di laptop ya. Ini yang pertama adalah kabel LAN itu sendiri, kabel LAN itu sendiri. Nanti kabel LAN ini kita sambungkan ke konektor ini. Ini adalah konektor kabel LAN ke USB PC atau laptop. Kita lihat dulu sebelumnya. Di sini terlihat bahwa koneksinya adalah tidak ada. Jadi di sini komenternya belum terkoneksi ya. Masih tidak ada koneksi. Sekarang akan kita hubungkan kabel LAN ini ke PC. Hal ini kenapa dilakukan? Karena kebetulan PC saya atau komputer saya tidak bisa atau kabel LAN itu di dalamnya sedang rusak. Jadi oleh karena itu kita menggunakan jalur lain yaitu menggunakan jalur USB. Caranya cukup gampang. Pertama ini hubungkan kabel LAN-nya ke konektor tersebut. Kita hubungkan. Sampai terdengar bunyi ya. Nah ini sudah terhubung kalau sudah terdengar bunyi. Ini kabel konektor ini adalah yang buatan Cina ya. Kita hubungkan langsung ke colokan USB-nya. Ini sudah mencolok ya. Sudah tersambung. Perhatikan. Nah ini. Sekarang sudah terkoneksi ya. Nah itulah sudah tersambung. Kita coba tes internetnya ya. Oke ada pun kelemahannya dari segi koneksi. Jika kita menghubungkan kabel LAN melalui USB. Maka koneksinya agak lemot ya atau agak lambat. Berbeda dengan halnya dengan langsung mencolokannya ke LAN internal atau LAN on board di PC atau di laptop. Ini sudah terkoneksi ya. Kita coba teskan. Ya berjalan lancar ya. Oke. Nah ini indikatornya kalau sudah terhubung nanti warnanya akan menyala-nyala di konektornya warna merah. Oke itu saja. Terima kasih.